Intro Inilah berita membahagiakan pekan ini Orang nomer satu di negeri ini Presiden Jokowi Bakal mantu anak pertamanya Gibran Raka Buming Raka bulan Juni mendatang Tentunya ini bukan sembarang hajatan Karena yang punya hajat seorang presiden Calon mantunya juga seorang putri solo 2009 bernama Selfie Ananda Berbagai persiapan pun dilakukan Dan kemarin didampingi Ibu Iryana Kedua calon mempelai menggelar konferensi pers di kota Solo, Jawa Tengah Menurut rencana, pernikahan akan digelar di Solo, Jawa Tengah Berikut pestanya mengikuti adat Solo Gedung sudah disiapkan, begitu juga persiapan-persiapan Namun tanggal pastinya, baik kedua calon mempelai maupun Ibu Iryana Hanya menyebut awal Juni tanpa menyebut tanggal pastinya Sebagai seorang pengusaha catering dan wedding organizer Tentu saja Raka sudah mempersiapkan semua sendiri Dari Solo, Jawa Tengah berikut liputannya Jangan kau menghindari ku Bila waktuku sedikit Berapa undangan? Undangan bu Undangan masih Masih di baktang Karena juga ada namun saudara di baktanya Dan sahabat di baktanya Jadi masih di baktang Di baktang belum bisa Gak ada sih Yang jelas Seperti tadi di kataan itu Kalau kita orang Jawa Ya pasti Nanti perikannya dengan kata-kata Jawa Anggir Jawa Untuk gendang Awal Juni Untuk kekasih yang tanggal Nanti minggu Gendangan Yang datang utusan dari keluarga Mas Gibran Pihak yang punya kerja Sudah Mengutus atau Memerintahkan ke sini Yang pertama Untuk informasi syarat pernikahan Yang kedua Membawa berkas-berkas Setelah sampai sini Saya koreksi Ada salah satu surat yang Belum Lengkap Belum terpenuhi Yaitu surat kesehatan Dari perempuan Surat imunisasi Calon pengantin Dan kemarin pula Ibu Iryana turun langsung Mengunjungi desainer Pilihan keluarga Di kota Solo Namun Kendati sudah ada pertemuan Dua keluarga Dan gaun pengantin pun Sudah dipesan Tapi selfie Dan raka Belum mau membuka Apa yang akan dijadikan Mas Kawin Di hari sakral nanti Begitu pula Ibu Iryana Lalu apa komentar Para selebritis Terkait rencana Pernikahan seorang Anak presiden Akankah mewah Layaknya pernikahan Para selebritis Apa ini Ini apa itu Koleksi pribadi Ada artinya ga Sertai malam ini Ada berjetik Ini maksudnya Ada artinya Apa-apa Koleksi Koleksi pribadi Ya tentunya Ya tentunya Kami sebagai Rakyat Indonesia Mengharapkan Kelancaran Untuk pernikahan Dari Putra Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Jokowi Dan tentunya Semua Masyarakat juga Akan menunggu Ya Seperti apa Prosesi Resepsi Pernikahan Yang akan Diselenggarakan Dan saya kira Pasti Sarat dengan Wansa Budaya tradisional Budaya Jawa Dan budaya Solo Ya mungkin Selayaknya Selayaknya Kalau yang Baiknya sih Biasanya Harusnya Mungkin lebih Sederhana Dan berkah Kalau yang Mewan-mewan Kan mungkin Lebih bagus Untuk dijadikan Sederhana aja Yang penting kan Kalau orang nikah Itu kan Yang penting Sah Ini kan Ini kan anaknya presiden Yang mau nikah Supaya kita juga punya Marwah Dan martabat Di mata Orang-orang Luar negeri Tidak ada salahnya Anak presiden Dinikahkan Secara mewah Juga tidak ada salahnya Selama Selama konferensi pers kemarin Raka memang tak banyak bicara Hanya ibu Iryana dan Selfie yang banyak bicara Meski masih menyembunyikan beberapa hal soal rencana Royal Wedding Namun Selfie mengungkap kisah awal pertemuan dengan Gibran Hingga berseminya cinta di hati mereka Lima tahun sudah mereka menjalin cinta Raka memang awalnya menjadi salah satu juri Saat Selfie mengikuti ajang Putri Solo tahun 2009 Dalam manusia ini dikenalnya Yang pasti saya waktu Menjadi Pak Cengok menjadi wari kota Dan Mbak Seri ini Jualan satu Putra Putri Solo tahun 2009 Dan waktu saya menyenangkan Kata Mbak Seri ini Saya cuma mbak Untuk Tama Mbak Seri ini Ternyata Menjadi Mbak Seri Tertimu Aku ketika Tertimu pertama kali Dari Pada saat Mas Hebran Alkitab Satiensi di Tertimu Tapi waktu itu Kita belum kenal Kita baru kenal Saat Kalo saya Dari Pembangsa Ada acara di Cinematungan Dan kebetulan waktu itu Mas Hebran Menjadi Anak-anak Tertimu Yang juga Sedang ada acara di Cinematungan Ya, pasti bangga pasal bahagia, lebih saja lagi karena saat ini saya sudah mau memasuki kecerdasan suci dari kami berdua yang 25 tahun, itu jauh mengalami pasal bahagia sekalian. Oh, ya, pasti bangga pasal bahagia. Bertolak belakang dengan kisah bahagia rencana Royal Wedding Putri Solo dan Putra Sulung Jokowi, kemarin jenazah James Sahertian dikremasi dan abunya dilarung ke laut. Lantas seperti apa kesedihan Rowena dan Debbie Sahertian? Seperti apa pula kerinduan Billy pada sosok almarhum Olga? Saksikan Intense di segmen selanjutnya. Jangan segala abad, pujilah nama Yesus Maria dan Yosef. Dan sebelum tinggalkan ruangan ini, diharapkan dicek bagi barang-barang doanya. Selamat pagi pemirsa, bersama saya Mila Rahmawati akan hadir menemani Anda. Setelah persiapan pernikahan Putri Solo dan Putra Sulung Jokowi, maka inilah tangis duka yang mengiringi prosesi kremasi jenazah James Sahertian hingga abunya dilarung ke laut. Seperti apa kesedihan Rowena dan Debbie Sahertian saat jenazah dikremasi? Benarkah surat terakhir James untuk Debbie masih menjadi misteri? Seperti apa pula kerinduan Billy pada sosok almarhum Olga? Benarkah Billy sampai memeluk selimut, tidur di kasur Olga hingga memilih tinggal di rumah almarhum? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!